Halo semua, saya mendapatkan berita yang cukup menarik perhatian saya. Di sini dikatakan, tipikor polda sulut selidiki dana hibah sinode gemim 16 miliar rupiah. Tipikor ini adalah tindak pidana korupsi ya teman-teman ya. Dana hibah itu artinya dana sumbangan. Sinode gemim ini artinya gereja mahasehi Injili Minahasa. Hmm, apa yang terjadi ya sebenarnya ya? Yuk kita selidiki bareng-bareng ya. Ya, ini dari sulawesion.com. Tipikor polda sulut selidiki dana hibah sinode gemim 16 miliar rupiah. 25 Oktober 2024. Dua pejabat pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, yaitu Sekretaris Provinsi Steve Keppel dan Kepala Birokesra Feredi Kaligis memenuhi panggilan kepolisian daerah Kamis tanggal 24 bulan 10 2024. Kedua pejabat itu dimintai keterangan terkait dana hibah dari Pemprov Sulut yang disalurkan secara bertahap kepada sinode gereja mahasehi Injili di Minahasa atau gemim sebesar 16 miliar rupiah. Panggilan terhadap dua pejabat itu pun dibenarkan Direktur Kriminal Khusus Polda Sumut, Kompes Pol Gandasaragi, saat diwawancara awak media Kamis Malam di Mapolda. Dari sublit 3, tipikor Polda Sulut, sementara memeriksa dan mengambil keterangan terkait dengan dana hibah yang diberikan Pemprov kepada sinode gemim dari tahun 2021, 2022, dan tahun 2023, ungkap Saragi. Dari hasil informasi yang kami dapatkan, bawasannya ada anggaran sekitar 16 miliar rupiah yang diberikan kepada sinode gemim, sambungnya. Pihaknya masih sebatas meminta keterangan terkait kebenaran informasi ini. Saragi menyebut semua pihak terkait akan dipanggil dan dimintai keterangan. Untuk membuat jelas apakah informasi yang disampaikan ini benar atau tidak, apakah pemberian hibah ini tepat sasaran atau tidak, Siapa saja yang berkaitan pasti akan dimintai keterangan, sebutnya. Saragi berharap, semua yang nantinya dipanggil terkait dana hibah ini bisa kooperatif saat dimintai keterangan. Mengingat, menurutnya, hal ini berkaitan dengan keuangan negara yang seharusnya diperuntukkan sesuai mekanisme yang berlaku. Kalau memang anggaran ini sesuai dengan aturan, peruntukannya tidak ada masalah dan tidak merugikan keuangan negara, tentunya pihak subdit di PIKOR bisa menindaklanjuti juga, tuturnya berharap. Ya, dari berita ini kita tidak terlalu jelas ya, apa yang sebenarnya dipermasalahkan. Emangnya kenapa kalau menerima hibah dari pemerintah? Yuk kita cari informasi-informasi lain ya. Ini dari detik24.com Dana hibah Pemprov Sulut ke Sinode Gemim sebesar 16 miliar masuk polda. Kepolisian daerah Sulawesi Utara yang dipimpin Irjen Pol Dr. Royko Harilangi SIKMH akhirnya melepas masa puasanya dalam penanganan tindak pidana korupsi atau tipikor di Pemprov Sulut. Setelah kemarin memanggil dirut PD Pasar Manado, Luki Senduk, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset BPKAD Sulut yang kini menjabat wali kota Manado, Clay Dondo Gambey, hari ini penyindik Direkturat Reserse Kriminal Khusus, Diret Krumsus, dari Subdirektorat Tindak Pindana Korupsi, Subdit Tipikor, Polda Sulut, memanggil Sekretaris Daerah Provinsi, Sekda Prof Sulut, Steve Hartke, Andreas Kepel, STMSI. Selain Kepel, Polda Sulut juga memanggil Karo Kestra, Set Prof Sulut yang kini menjabat sebagai pejabat sementara wali kota Tomohon, Insinyur Vereidi Kaligis, MAP. Kepel dan Kaligis tiba di Polda Sulut sekitar pukul 8.45 Wita. Kepel memasuki ruangan penyidik Subdit Tipikor nomor 8 dan Kaligis ruang nomor 9. Direktur Ditres Klimsus, Polda Sulut, Kombes Pol Gandasaragi, ke sejumlah awak media, membeberkan pemanggilan kedua pejabat tinggi Pemprov Sulut ini terkait penyaluran dana hibah Pemprov Sulut kepada Sinode Gemim. Hari ini, dari Subdit 3 Tipikor, Polda Sulut, sedang memeriksa dan memanggil bahan keterangan terkait dana hibah yang diberikan oleh Pemprov Sulut kepada Sinode Gemim dari tahun 2021, 2022, dan tahun 2023. Dari hasil informasi yang kami dapatkan, ada anggaran sekitar 16 miliar kepada Sinode Gemim, pelujar Kombes Pol Gandasaragi, SIK, di Mapolda Sulut, Kamis 24, bulan 10, 2024. Menurut mantan Kapolres Metro Polda Lampung ini, penyelidikan bertujuan untuk mengumpulkan bahan keterangan terkait dugaan penyimpangan dalam proses pemberian dan penyaluran dana tersebut. Pemeriksaan ini masih dalam tahap pengumpulan informasi dan keterangan terkait kebenaran informasi yang kami terima. Jelas perwira menengah PORI yang pernah menjabat Kapolres Kabupaten Tapanuli Tengah selama satu hari ini. Saat ditanya sejumlah awak media terkait kemungkinan pemanggilan ketua Sinode Gemim, Peneta Dr. Hain Arina, Saragi dengan lugas mengatakan pihaknya akan memanggil pihak-pihak lain yang terkait dengan dana hibah tersebut. Sementara itu, usai diperiksa dan dimindai keterangan, Sekda Prof. Sulut, Steve Hartke, Andres Kepel, STMSI, keluar dari ruangan pemeriksaan Subdit 3 TV Corp, Polda Sulut, nomor 8, sekitar pukul 21.25 Wita. Kepel langsung menuju mobil dinasnya yang di pelataran parkir Mapolda Sulut tanpa mau memberikan keterangan ke awak media yang sudah menunggunya. Ya, berita dari ketik24.com cuma sampai di situ ya. Ini ada dari portal24.id. Untuk mendapatkan dana hibah tiap tahun, Pemkot Manado sebut Sinode Gemim Organisasi Bentukan Pemerintah. Ini tanggal 29 September 2022 ya. Demi mencairkan dana hibah ke gereja Masih Injili di Minahasa atau Gemim, pemerintah kota Manado pun memaksakan Sinode Gemim masuk dalam kelompok organisasi yang dibentuk pemerintah. Hal itu tertuang dalam Peraturan Wali Kota atau Perwal, nomor 34 tahun 2021 yang mengatur tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan, dan penata usahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban, serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Dalam perwal yang ditandatangani oleh Wali Kota Andre Angau dan Sekretaris Daerah Kota Sekdakot Manado Mikler Lakat yang telah diundang dan ditetapkan pada tanggal 23 November 2021 mensejajarkan Gemim dengan organisasi bentukan pemerintah lainnya seperti KONI, KNPI, Pramuka, dan lainnya. Pemerhati Gemim, Mekelela, mengaku heran dengan hadirnya produk hukum milik Pemkot Manado. Apalagi ada nama organisasi keagamaan terbesar di Sulawesi Utara yang disebut dalam perwal tersebut sebagai organisasi bentukan pemerintah. Ia pun mengkritisi dan menganggap tindakan Pemkot Manado di bawah kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Andre Angau Richard Sualang, telah melecehkan Gemim dan mencederai hati jemaat. Ini tidak benar. Masa ada aturan dari pemerintah Kota Manado yang menyebut Sinode Gemim sebagai organisasi bentukan pemerintah. Tindakan Pemkot Manado sudah melecehkan Sinode Gemim sebagai organisasi gereja. Ini sudah sangat melukai jemaat. Pujar Mekelela, hari Rabu, tanggal 28 bulan 9, 2022. Lela mengungkapkan, jangan hanya dalih pemberian dana hibah ke Gemim, lantas Pemkot Manado harus membuat sesuatu yang melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan serta mencederai warga Gemim. Penyebutan Sinode Gemim sebagai organisasi bentukan pemerintah yang sangat jelas dalam pasal 8 huruf F, sudah sangat jelas dalam perwal tersebut tertulis penerima hibah, tidak dapat menerima hibah kembali dalam jangka waktu 1 tahun setelah menerima hibah kecuali badan atau lembaga dan organisasi kemasyarakatan bentukan pemerintah seperti 1. Poni, 2. KNPI, 3. Pramuka. Selanjutnya, pada poin 17, ditulis Sinode Gereja Masih Injili di Minahasa atau Gemim dan organisasi bentukan pemerintah lainnya. Ini perbuatan melawan hukum. Jangan menjerumuskan Gemim ke dalam perbuatan melawan hukum hanya demi nafsu kekuasaan, tegas mantan aktivis GMKI ini. Mekelela mengatakan penyebutan Sinode Gemim sebagai organisasi bentukan pemerintah dalam perwal 34 tahun 2021 sangat bertentangan dengan sejarah berdirinya Sinode Gemim pada tanggal 30 September 1934. Gemim itu didirikan di Minahasa pada tahun 1934 setelah dipisahkan dari gereja induknya yaitu Indis Checker yang sekarang menjadi gereja protestan di Indonesia atau GPI. Dan pada tanggal 30 September 1934, Gemim dinyatakan sebagai gereja mandiri dan tanggal ini diperingati sebagai hari Gemim bersinode Jelas Lela. Sejak diproklamirkan pada tanggal 30 September 1934 selama 8 tahun pertama, Gemim dipimpin oleh para pendeta Belanda seperti Dr. EAA Defrede dan kemudian pada tahun 1945 Gemim dipimpin pendeta pribumi yaitu DS AZRW Nas tambahnya. Sebagai warga Gemim dan anggota Sidi Jemaat, Lela menegaskan akan meminta pertanggung jawaban dari Pemkot Menado terhadap penyebutan Sinode Gemim sebagai organisasi bentukan pemerintah dalam perwal tersebut. Perwal tersebut jelas ada dan tertulis nama Sinode Gemim sebagai organisasi bentukan pemerintah. Sebagai warga Gemim, kami sangat menuntut pertanggung jawaban dari Pemkot Menado, tegasnya. Sementara itu, Wali Kota Menado ketika dikonfirmasi melalui Kadis Kominfo Erwin S. Kontu SH mengatakan adanya kesalahan redaksional pada peraturan Wali Kota tersebut. Ada kesalahan redaksional sudah direvisi. Ujar Kontu melalui sambungan seluler Kamis 29.09.2022 Seraya berjanji akan memperlihatkan perwal revisi pada Jumat 30.09.2022. Ya, ini berita dari portal 24.id tahun 2022 ya. Ya, ini dari gemparnews.com 2022. Sepertinya ini berita tentang tahun 2021 ya. Ini penjelasan Kadis Kominfo Menado soal dana hibah tahun 2021 kepada Sinode Gemim. Pemberitaan adanya penolakan penggunaan dana hibah oleh pemerintah Kota Menado kepada Sinode Gemim dikarenakan penyebutan Gemim adalah organisasi bentukan pemerintah oleh oknum yang katanya warga Gemim. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Menado, Erwin Kontu pada saat dikonfirmasi media Kamis 29.09.2022 dan Pekan Lalu sempat menyebut terjadinya perubahan peraturan dan perubahan redaksional. Setelah dilakukan kajian dan pendalaman terhadap polemik yang dimaksud, ternyata tidak ada yang salah dengan penerimaan hibah gemim. Memang dalam perwakok 34.2021 terdapat istilah organisasi bentukan pemerintah. Tetapi dalam perwakok dimaksud ada dua kategori penerima hibah. Pertama, hibah kepada organisasi masyarakat yang secara normatif sebagai penerima. Kedua, terdapat pengecualian untuk organisasi masyarakat yang dapat menerima hibah setiap tahun diantaranya organisasi bentukan pemerintah atau pemerintah daerah. Pada penerimaan tahun 2021 hibah kepada gemim mengikuti ketentuan pertama yakni organisasi masyarakat yang menerima hibah secara normatif. Kata Kontu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Kadis Erwin menjelaskan pada tahun 2022 perwakok 34.2021 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi melalui perwakok 26.2022 yang ditetapkan 6 Juli 2022. Pada perwakok 34.2021 penerima hibah tidak dapat menerima hibah kembali dalam jangka waktu satu tahun setelah menerima hibah kecuali badan lembaga dan organisasi kemasyarakatan bentukan pemerintah. Dalam kategori ini gemim termasuk. Pada perwakok 26.2022 diubah menjadi badan atau lembaga atau organisasi kemasyarakatan. Jadi pada saat menerima hibah 2021 sinode gemim tidak dalam kapasitas sebagai organisasi bentukan pemerintah. Jadi untuk penerimaan hibah tahun 2021 sinode gemim menerimanya bukan dalam kapasitas sebagai organisasi bentukan pemerintah jelasnya. Sementara itu wacana polemik sinode gemim dan hibah pemerintah daerah menjadi pembicaraan menarik bagi pria atau kaum bapak sesinode gemim. Pada perhelatan temu teknis hut ke-60 PKB gemim di gemim Thessalonica Buyungon Sabtu tanggal 1 bulan 10 para penatua PKB jemaat dan wilayah serta komisi PKB sinode gemim menyesalkan para pihak yang menyoalkan penerimaan hibah pemda ke gemim. Penatua Frankie Mokodompis ketua PKB jemaat gemim ikut menyesalkan pemberitaan media yang terkesan kurang update dan menggunakan aturan yang sudah pada luarsa. dengan anggota jemaat 830.893 atau 51% dari total penduduk di 7 kabupaten kota wilayah pelayanan gemim dan 31% dari total penduduk Sulawesi peran dan kontribusi gemim seluruh pemerintah di wilayah pelayanan gemim sangat jelas. Tidak perlu dipersoalkan dan tidak perlu dipolemikan. Kalau perlu 8 pemerintah kabupaten kota dan daerah lainnya mau memberikan hibah kepada gemim itu tentu hal yang wajar apalagi jika didukung dengan regulasi. Penatua FM yang juga sekretaris Komisi PKB Wilayah Manadol Barataya ikut prihatin terhadap wacana yang berkembang karena selain keadaan luarsa dan tidak mengkonfirmasi pihak terkait wacana ini berpotensi menciptakan disharmoni dan rawan konflik. Wakil sekretaris Komisi Kerja Sistem Informasi pada bidang data informatika dan lidbang BPMS ini menegaskan PKB gemim berjumlah lebih dari 240 ribu orang dan sekitar 200-an penatua PKB gemim sempat tersulut emosi yang diekspresikan di media sosial. Untungnya Ketua Pena Maurits ikut memberi saran bijak untuk mendoakan dan tetap konsisten menjaga keamanan dan keharmonisan hubungan sesama warga gereja dan warga gereja dengan umat beragama lainnya dan pemerintah. Jadi, karena sudah sesuai aturan pemerintah, kami sarankan agar jangan lagi mempolemikan hibah pemerintah kepada sinode gemim, tandasnya. Ya, ini artikel dari tahun 2022 ya. Ya, ini dari Manada Post tanggal 26 Oktober 2024. Pemeriksaan dana hibah gemim tuai reaksi jemaat, dinilai punya manfaat besar bagi organisasi gereja dan jemaat. Sabtu tanggal 26 Oktober 2024. Ya, ini dokumen Facebook Franky Mokodompis Prihatin, foto-foto kantor sinode gemim, kampus UKIT, rumah sakit pancaran kasih, SMA Kristen Unggulan Tomohon yang dinilai sangat terbantu oleh dana hibah Pemprov Sulut. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Polda Sulawesi Utara terhadap sejumlah pejabat pemerintah Provinsi Sulut terkait penggunaan dana hibah untuk sinode gemim menuai beragam respon dari kalangan masyarakat dan jemaat. Tindakan ini memicu keprihatinan, khususnya bagi ratusan ribu jemaat gemim yang selama ini merasakan manfaat besar dari dana tersebut melalui pembangunan berbagai sarana kesehatan, pendidikan, dan fasilitas pelayanan sosial. Salah seorang warga dan pelayan khusus gemim, Penatua Franky Mokodompis menyampaikan pandangannya melalui akun Facebooknya menekankan bagaimana dana hibah yang diberikan oleh Pemprov Sulut telah menjadi berkat bagi jemaat dan masyarakat luas. Menurut Franky yang juga ketua PKB Gemim Musafid Kleak, ratusan ribu jemaat telah merasakan langsung manfaat dana tersebut dalam wujud pembangunan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit Pancaran Kasih di Manado, Betesda di Tomohon, Kaloran di Amurang, Kaleudan di Bitung, Kaupusan di Langowan, Rumah Sakit Tonsea, hingga Rumah Sakit Siloang Sonder. Selain itu, dana hibah ini juga berkontribusi pada pembangunan ratusan sekolah gemim dan perguruan tinggi Ukit. Dana hibah Pemprov Sulut ini telah menjadi berkat bagi jemaat gemim dan masyarakat. Fasilitas seperti rumah sakit, sekolah, hingga perguruan tinggi tidak hanya menjadi simbol pelayanan gereja, tetapi juga bentuk nyata kerjasama antara gemim dan pemerintah daerah, tulis Franky dalam akun Facebooknya. Franky, yang juga mantan Sekretaris Komisi Pemuda Sinodo Gemim, mengakui bahwa langkah yang dilakukan aparat penegak hukum dalam pemeriksaan ini telah mengundang reaksi beragam dari jemaat gemim, baik yang mendukung maupun yang mempertanyakan. Menurutnya, pelayanan yang selama ini diupayakan oleh Badan Pekerja Majelis Sinodo Gemim dan didukung oleh perangkat pelayanan seperti Yayasan Gemim AZRW Nas serta Yayasan Medika telah dirasakan dampaknya dalam memperdekat pelayanan gereja kepada jemaat. Walaupun pemeriksaan baru pada tahap pengumpulan bahan dan keterangan, hal ini memicu banyak reaksi dari warga jemaat gemim. Namun, kita bisa melihat bahwa upaya pelayanan gemim lewat BPMS, Yayasan Gemim AZRW Nas dan Yayasan Medika sudah membawa pelayanan gereja semakin dekat dan nyata bagi jemaat, ujar Franky dalam tulisannya. Franky juga mengingatkan bahwa mendukung penegakan hukum termasuk dalam penanganan kasus korupsi adalah kewajiban semua pihak termasuk gereja. Namun, ia berharap penanganan perkara ini dapat dilakukan secara profesional tanpa menimbulkan keresahan yang tidak perlu di tengah jemaat dan masyarakat. Tentu saja, kita semua mendukung penegakan hukum terutama jika terkait dengan pemberantasan korupsi. Namun, kita harapkan semua pihak bisa melaksanakan penanganan secara profesional biarkan proses berjalan dengan baik. Ungkap Franky. Ia mengajak seluruh jemaat gemim untuk menyerahkan proses ini kepada aparat penegak hukum sambil mendoakan agar semua pihak yang terlibat dalam pemeriksaan dapat menjalani seluruh tahapan ini dengan baik dan menemukan solusi yang tepat. Franky percaya bahwa dukungan doa dan keyakinan akan membantu menemukan jalan terbaik bagi pelayanan gemim. Sebagai warga gemim, mari kita serahkan seluruh proses ini kepada aparat penegak hukum dan doakan agar semua pihak terkait bisa melalui proses ini dengan baik. Semoga hasilnya bisa mendukung kemajuan pelayanan gemim yang telah menjadi berkat bagi banyak orang. Tutup Franky. Masyarakat dan jemaat gemim tentu berharap agar proses hukum yang pernah berlangsung ini tidak mengganggu eksistensi pelayanan gereja yang telah lama menjadi mitra aktif Pemproksulut dalam menghadirkan kesejahteraan melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, dan dukungan sosial. Kehadiran sarana-sarana pelayanan ini bukan hanya menjadi penopang kehidupan sehari-hari bagi jemaat, tetapi juga membuktikan kuatnya komitmen gemim dalam membangun komunitas yang sejahtera dan berdaya. Kehadiran pemeriksaan ini menambah dinamika dalam hubungan pemerintah dan organisasi keagamaan yang hingga kini terkenal solid dalam menjunjung transparansi serta kerjasama demi kepentingan masyarakat luas. Sementara itu terkait dana hibah pemerintah provinsi informasi yang diperoleh wartawan tidak hanya diberikan kepada gemim sebagai organisasi keagamaan terbesar di sulut tetapi diberikan juga kepada organisasi-organisasi keagamaan lainnya yang ada di sulut seperti ADVEM, GPDI, GKPM, Katolik, dan Muslim. Sebelumnya, Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara menggali informasi terkait penyaluran dana hibah dari pemerintah provinsi kepada Sinode Gemim. Dua pejabat yang diperiksa penyidik yaitu SK dan FK. Salah satu pejabat merupakan penjabat sementara wali kota Kamis tanggal 24 bulan 10 2024. Mereka diperiksa terkait alokasi dana hibah yang diberikan oleh Pemprov Sulut kepada Sinode Gemim selama periode 2021 hingga 2023. Direktur Kriminal Khusus Polda Sulut Kombes Pol Gandasaragi menyatakan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari penyelidikan untuk memastikan pengguna dana hibah tersebut. Kami sedang memeriksa keterkaitan sejumlah pihak dengan dana hibah yang totalnya mencapai 16 miliar ungkapnya. Gandas menegaskan bahwa proses pengumpulan keterangan atau pull bucket ini masih berlangsung. Penyidik mau klarifikasi apakah dana hibah ini tepat sasaran ungkapnya. Kami berharap semua pihak yang dipanggil bersifat kooperatif agar proses penyelidikan berjalan lancar tambahnya. Ya, jadi itu ya berita yang kita dapatkan mengenai dugaan tindak pindahan korupsi terkait dana hibah gemim. Menurut saya ini adalah sesuatu yang bagus gereja harus bebas dari korupsi. Dan saya berharap pemerintah juga berani melakukan hal yang sama terhadap organisasi keagamaan lainnya terutama organisasi mayoritas yang jauh lebih banyak menerima hibah dari pemerintah. Tolong diperiksa juga apakah dana hibah itu tepat sasaran karena dana hibah ini didapat dari pajak yang ditarik dari pajak seluruh masyarakat apapun agamanya. Nah, buat teman-teman yang mempunyai komentar pendapat atau informasi lebih lanjut tentang kasus ini silahkan tulis di kolom komentar di bawah video ini ya. Sekian video kali ini Yesus Kristus berkati kita semua. Amin. Walaupun pohon jaitun mengecewakan Walaupun ladang-ladang tak menghasilkan Walaupun pohon nanggur tak berbuah tak ada lembu ikan dan ku tetap percaya kepadamu dewaku dan takkan ku ragukan kasihmu bapak ku tetap segah kepadamu rajaku ku tetap mencintaimu Yesus kekasihku Walaupun usaha mengecewakan walaupun pekerjaan tak menghasilkan walaupun bisnis hancur berpat takkan tak ada uang di tangan ku tetap percaya kepadamu dewaku dan takkan ku ragukan kasihmu bapak ku tetap segah kepadamu rajaku ku tetap mencintaimu Yesus kekasihku ku tetap percaya kepadamu dewaku dan takkan ku ragukan kasihmu bapak ku tetap segah kepadamu rajaku ku tetap mencintai mu Yesus kekasihku ku tetap percaya kepadamu dewaku dan takkan ku ragukan kasihmu bapak ku tetap setia kepadamu rajaku ku tetap mencintaimu Yesus kekasihku 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 kekasihku